Dan kemudian makan malam ayah untuk makan malam. Sebenarnya tidak tahu, tapi dia masih berlaku di sana seperti dia berada di belakangnya. Inilah kisah nyata dari pasangan gay yang paling sakit jiwa, paling sadis, dan berakhir paling tragis yang pernah ada di dunia. Seorang mantan tentara yang terobsesi memakan seorang pria yang dicintainya, agar ia tidak lagi merasa hidup dalam kesepian. Karena dengan memakannya, orang yang ia cintai akan terus hidup dalam dirinya. Dan seorang pengusaha sukses yang terobsesi menemukan pria yang dicintainya, yang mau melukai tubuhnya hingga ia mengeluarkan banyak darah sampai meninggal. Karena itu, memberikannya kepuasan yang sangat maksimal yang ia dampakkan selama ini. Kedua pria gay ini lantas menjadi pasangan kencan dan bersepakat untuk mewujudkan obsesinya masing-masing. Dan berakhir, tragis sesuai keinginan mereka sendiri. Obsesi kedua pria gay ini tumbuh setelah ada trauma masa kecil dari sang ibu. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang paling menggembarkan, tidak hanya di Jerman, tapi juga diberitakan oleh berbagai media di seluruh dunia yang terjadi pada tahun 2001. Ikutilah kisah nyata yang paling menggemparkan ini selengkapnya, sesaat lagi hanya di Youtube K Channel, Membuka Jendela Dunia. Membuka Jendela Dunia Hermann Mavis lahir pada 1 Desember 1961 di kota Essen, Jerman Barat. Ia lahir dari keluarga yang cukup berada. Tinggal di sebuah rumah yang sangat besar dan halaman yang sangat luas di sebuah kota kecil di Rothenberg, Jerman. Seperti anak-anak pada umumnya, Hermann bergaul dan bermain dengan teman-teman sekolahnya. Ia juga sangat menyenangi olahraga menunggang kuda sejak kecil. Hingga suatu ketika ayah dan ibunya sering bertengkar, hingga sang ayah pergi meninggalkan Hermann dan ibunya. Semenjak ditinggalkan ayahnya, ibunya menikah lagi hingga beberapa kali, karena pernikahannya yang selalu gagal dan selalu ditinggalkan oleh suaminya. Dan salah satu suaminya membawa serta saudara laki-laki tiri Hermann, dimana saat itu Hermann sangat dekat dengannya. Karena kegagalan pernikahannya selama beberapa kali, akhirnya sang ibu memutuskan untuk tidak menikah lagi. Dan tinggalah Hermann berdua dengan ibunya di rumah besar itu, hingga Hermann pun merasa kesepian. Terlebih lagi, ia sudah tidak pernah merasakan lagi kehangatan dan kasih sayang dari ibunya. Hermann semakin merasakan tidak nyaman atas perlakuan ibunya yang selalu mengatur, mengendalikan, dan menekan dirinya dalam segala hal. Menginjak remaja Hermann yang tertekan hidupnya memasuki masa pubernya. Namun, ia tidak seperti remaja laki-laki lainnya. Di masa pubernya, ia selalu membayangkan laki-laki, dan selalu memikirkan saudara diri laki-lakinya yang sangat ia sayangi, namun telah pergi meninggalkannya. Bayangan itu selalu ada di benaknya, hingga ia beranjak dewasa. Namun, hasratnya kini mulai menggebu, membayangkan untuk bisa memakan laki-laki yang ia cintai, agar tetap hidup di dalam dirinya, hingga ia tak akan merasa kesepian lagi. Saat ia dewasa, ia berkesempatan untuk bergabung menjadi tentara. Itu adalah hal yang paling membahagiakannya, karena ia bisa terlepas dari tekanan ibunya. Saat menjadi tentara, kehidupannya berjalan normal. Ia sempat menjalin hubungan serius, dan bertunangan, dengan wanita yang tidak ia cintai. Dan berakhir dengan perpisahan. Setelah 12 tahun ia menjadi tentara, ia memutuskan untuk kembali pulang, ke rumah besarnya, untuk merawat ibunya, hingga ibunya meninggal, karena serangan jantung. Setelah ibunya meninggal, ia pun tinggal sendiri di rumah besar itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan hidup bebas, tanpa ada lagi tekanan dari ibunya. Dan hasratnya yang dulu, ingin memakan daging pria, kembali bergecolak. Lalu Ehrman mulai browsing di internet. Ia melakukannya setiap malam, hingga akhirnya, ia menemukan sebuah situs, khusus komunitas kanibal. Dalam situs tersebut, ia mulai mempromosikan dirinya, dan mengutarakan hasratnya, yang terpendam selama ini, untuk memakan seorang pria yang ia kenal, secara sukarela. Setelah sekian lama ia mencari, akhirnya ia mendapatkan sebuah email, dari seorang laki-laki, yang menawarkan diri, untuk dijadikan santapan makan malam, untuk Ehrman. Dan laki-laki itu, bernama Bernd Brandes, yang tinggal di kota yang berbeda dengan Ehrman. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk mengklik, terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update game info dunia selanjutnya. Bernd Brandes adalah pengusaha sukses, yang mengalami kenangan buruk di masa kecilnya. Ia merasa sangat terpukul, melihat sendiri ibu kandungnya melakukan bunuh diri, dan tak pernah lagi membicarakan hal itu, dengan ayahnya, sejak kejadian itu. Hubungan Brandes dan ayahnya pun semakin regang, dan hidup menjauh dari ayahnya, setelah ia mengakui, bahwa ia seorang gay. Sebagai seorang pria berorientasi seks menyimpang, dengan keuangan yang mapan sebagai pengusaha sukses, ia pun hidup liar, menjadi petualang seks dari satu gelap ke gelap lainnya, setiap malam. Hingga suatu ketika, ia sudah tidak lagi bisa merasakan gairahnya kembali, dan ingin melakukan hal untuk membangkitkan gairahnya lagi, yang melebihi dari sekedar seks. Seorang teman pria Brandes menuturkan, bahwa ia pernah ditawari oleh Brandes, untuk memotong kemaluannya Brandes, agar Brandes dapat merasakan, kesakitan dalam lumulan darah, yang bisa membangkitkan gairahnya, dan berjanji akan memberikan imbalan apapun yang diminta, baik uang maupun mobil. Jika teman prianya mau melakukan hal tersebut, namun teman pria Brandes langsung menolaknya. Sampai suatu waktu, Brandes menemukan sebuah situs komunitas kanibal di internet, dan tertarik akan satu tawaran, yang dipromosikan Erman, yang mencari sukarelawan yang mau dijadikan sentamannya. Brandes pun langsung mengirimkan email kepada Erman. Dalam emailnya, Brandes menyatakan, bahwa ia bersedia, menjadi satapan makan malamnya dengan sukarela. Akhirnya mereka pun menjadwalkan pertemuan, untuk mewujudkan keinginan mereka. Pagi itu Erman menjemput Brandes di stasiun kereta api, lalu mereka berdua pergi menuju rumah besar Erman di Rotterberg. Saat tiba di rumah, mereka berbincang-bincang cukup lama, untuk berkenal satu sama lainnya terlebih dahulu, dan berlanjut ke kamar tidur, untuk melakukan hubungan badan sesama jenis. Brandes masih tidak merasakan kepuasan, yang akhirnya meminta Erman, untuk segera melakukan hasrat mereka berdua, yang terpedam selama ini, yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Dan terlebih dahulu, memotong kemaluan Brandes, agar Brandes bisa menikmati gairahnya lebih lama lagi, dan Erman mengiakan keinginan Brandes tersebut. Saat Erman melakukannya dengan menggunakan pisau dapur, Brandes tampak begitu senang, dan sangat menikmati, saat darahnya mengalir deras, di bagian angkota tubuhnya itu. Lantas potongannya tersebut, segera dimasak oleh Erman, yang ia campurkan dengan berbagai bumbu masakan, dan ia menyajikannya di meja makan, untuk disantap bersama, yang juga disajikan dengan dua gelas minuman angkur merah. Beberapa saat kemudian, Brandes sudah tidak bisa merasakan kenikmatannya lagi. Akhirnya, Brandes meminta Erman, untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrim lagi, pada tubuhnya, agar ia bisa merasakan kenikmatan yang maksimal, saat ia bersimpah darahnya sendiri lebih banyak. Erman pun kembali mengabulkan permintaan Brandes, dengan melakukan beberapa tusukan di bagian tubuhnya. Dan sebuah kejadian ini, mereka rekam, dengan video recorder, yang akan disimpan sebagai kenangan. Saat darah Brandes mengujur deras, Erman membawa tubuh Brandes, untuk dibaringkan di Bethap, dan menyalakan shower, agar darah yang mengalir tersebut, menutupi sekujur tubuh Brandes, dan itu, atas permintaan Brandes. Saat Erman meninggalkan Brandes di Bethap, beberapa saat kemudian, Brandes memanggilnya. Brandes mengatakan bahwa ia sangat senang, tubuhnya dilukuri darahnya sendiri, hingga ia merasa kedinginan. Lalu Erman memindahkan Brandes ke kamar tidur, dan membaringkannya di atas tempat tidur, dan ketika itu, Brandes sudah tidak bernyawa lagi. Saat Erman mengetahui bahwa Brandes sudah tiada, lalu ia memeluknya, dan mencium bibirnya beberapa kali, lalu berdoa kepada Tuhan, bahwa ia tidak tahu, apakah ini perbuatan setan, atau ini yang diinginkan Tuhan. Tapi Erman memohon ampunan kepada Tuhan, bahwa ia tidak berniat untuk membunuh siapapun. Tak lama kemudian, Erman langsung memotong-motongnya, dimulai dengan memisahkan kepalanya, lalu berlanjut ke bagian tubuh yang lain, dan mencucinya, membungkusnya, dan memasukkannya ke dalam box freezer, sebagai simpanan bahan makanan, untuk ia bisa makan setiap saat. Dua hari setelah kejadian, kekasih Brandes mencarinya, dan melaporkan ke kepolisian, atas menghilangnya, Berndes. Setelah berbagai pencarian, dan berbagai informasi, yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian, menggelidah rumah Erman. Saat seorang polisi wanita, membuka box freezer, ia bertanya pada Erman, daging apakah ini? Erman sempat mengelak, bahwa itu adalah daging hewan biasa, yang dikonsumsinya, untuk makanan sehari-hari. Namun, polisi wanita itu, tak lantas mempercayainya. Ia berkata bahwa, ia pun ibu rumah tangga, yang biasa memasak untuk keluarganya, dan ia tahu, daging-daging apa dari hewan, yang biasa dikonsumsi. Akhirnya, Erman pun mengakui perbuatannya, dan polisi pun menemukan, rekaman video atas kejadian tersebut. Para polisi mengaku, mereka ingin muntah, dan tak kuasa untuk menontonnya. Walaupun dalam video tersebut, terbukti, bahwa memang benar, Brenda sendirilah yang secara sukarela, untuk dijadikan, korban kanibalisme Erman. Dalam penggeledahan oleh pihak kepolisian, diketahui, bahwa sekitar 20 kg daging, dari tubuh Brenda, telah dikonsumsi oleh Erman. Atas perbuatannya tersebut, Erman difonis seumur hidup, dan Erman merasa sangat menyesal, atas perbuatannya, bahwa hal yang telah ia lakukan, adalah hal yang sangat salah. Berita ini pun menjadi berita yang paling menggembarkan, tidak hanya di Jerman, tetapi juga diliput oleh berbagai media, di seluruh dunia. The true story of the real cannibal will sicken you. Dan inilah pengakuan dari Erman Mavis, serta keadaan rumahnya yang terbengkalai, setelah ia sudah berada di penjara. Di dalam rumah tersebut, ditemukan banyak gambar, gambar, dan majalah-majalah pria dikuasa, untuk para homo, yang memperlihatkan para pria, tanpa memakai pakaian. berita yang terbengalai kekuasa. Er wollte ja einen Teil von mir, eigentlich unverständlich, aber er war glücklich da, wie er in seinem eigenen Blut saß. Wenn man tot war und ihm wollte ich dann den Kopf abtrennen, habe ihn dann an der Decke entsprechend aufgehangen. Ich habe ein paar Hälften erstmal abgebrüht und gewaschen, dazu jeweils dann runtergetragen in die Badewanne. Heute weiß ich, dass das, was ich gemacht habe, falsch war. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K Channel.